Intro Inilah sisa-sisa kemegahan dari jaman penjanjian Belanda dahulu kala. Deretan nisan dan patung-patung menghiasi pemakaman penelih. Makam Gubernur Jenderal Peter Markus salah satunya. Ia adalah satu-satunya pejabat tertinggi Hindia Belanda yang dimakamkan di penelih. Yang pemirsa di depan saya adalah makam dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meninggal pada tanggal 2 Agustus 1844. Makam ini kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Padahal makam ini termasuk dalam deretan cagar budaya yang ada di makam penelih Surabaya. Kematian Gubernur Jenderal Peter Markus saat ia masih menjabat memunculkan banyak spekulasi. Ada yang menyebutkan ia disingkirkan karena tidak loyal kepada Belanda. Ada pula yang menyatakan bahwa ia pindah ke Surabaya akibat sakit. Teka-teki seputar kematian Peter Markus terkubur di dalam makam berusia 170 tahun yang tak terawat ini. Pak Fredy, makam ini seakan dibiarkan, tidak dilakukan pembenahan dari pemerintah sendiri. Penggapannya seperti apa? Ya, sekali lagi kita kalau hanya mendengar kata makam, makam itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita ke makam penelih terjun secara langsung dan mempunyai banyak apresiasi, makam ini sungguh luar biasa. Tidak hanya keluarga biasa, tetapi ada rohaniwan di sini. Ada pastur, ada deretan makam di Arawati. Kemudian kita temukan juga Gubernur Jenderal di makam di sini. Saya yakin persis bahwa makam ini bukan makam yang biasa. Sebuah makam yang monumental dan keanggungannya muncul pada saat itu. Terletak di jalan makam penelih kota Surabaya, Jawa Timur. Makam penelih merupakan salah satu bagian sejarah kota Surabaya. Makam seluas hampir 5,5 hektare ini dibangun pada tahun 1814. Makam penelih lebih tua dibandingkan dengan makam kuno Fort Canning Park di Singapura, Gourfield Cemetery di Sydney, dan Larches Cemetery, Paris. Pak Fredy, berbicara soal makam penelih ini sebuah. Nilai yang terkandung dari geretan makam ini apa sebenarnya? Ya, sebelum kita masuk, memang kalau kita dengar kata makam, apa sih istimewanya dari makam? Orang pasti berpikir hanya geretan makam, bentuk yang petak-petak, dengan nisam di situ, selesai. Tapi ketika saya juga pernah beberapa kali ke luar negeri, salah satunya juga di Edo Paha, melihat makam di Kabupaten Daudi, kemudian di Periode Lassei, di Perancis. Saya sadar benar kemudian ketika saya mengunjungi makam penelih. Bahwa makam di sini tidak kalah estetikanya dibandingkan dengan makam-makam penelih. Orang akan berpikir bahwa sebuah makam itu hanya tempat kristal terakhir, kotak-kotak, dan selesai. Tapi ternyata ini adalah sebuah galeri. Ornamen berlanggam gotik dan dorik, serta patung-patung berkarakter romawi adalah sebagian kecil, dari keindahan masa lalu yang masih bisa ditelusuri di pendeli. Akan tetapi, kemegahan makam dan prasasti di pendeli, kini pudar dimakan sang waktu. Mungkin lebih ini dijadikan kayak dimaksudnya dibenahin lagi, diperbaiki, jadi orang-orang yang ke sini mungkin mau lihat makam-makam yang kayak gini, sedikit rapi. Meski makam ini adalah warisan dari penjajah Belanda, kehadirannya menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia. Sayangnya, pemerintah mengabaikan keberadaan museum hidup ini, membiarkannya tanpa perawatan. Makam pendeli dibiarkan hancur perlahan tergerus teru zaman. Undang-undang nomor 11 tahun 2010, tentang pemeliharaan cagar budaya, seolah hanya menjadi catatan yang tak pernah ada wujudnya.